Di video ini saya akan bahas kesalahan saat memulai jualan online dan kita mulai sekarang juga Ini biasanya dialami oleh pemula yang baru mau coba jualan online Dan karena kesalahan-kesalahan inilah mayoritasnya menyerah untuk jualan online dan ganti haluan Mau tahu apa aja? Yuk siapkan kopi dulu dan terus tonton Satu, tidak membangun personal brand Saya mau jual bronis, tapi bingung gimana mulainya Saya pengen join reseller syarimu, tapi nggak bisa jualnya Saya ada modal sekian juta, udah ngambil jualan banyak Tapi kok rame pas awal doang, gimana ya maintenance-nya? Dan masih banyak segudang kebingungan lainnya yang dirasakan oleh penjual online pemula Keresahan, kekhawatiran, dan kegalauan yang melanda justru akan membuat niat jadi maju mundur Akibatnya nggak action-action Terus gimana? Ya take action Caranya Posting Dimana? Medsos dulu Posting jualan anda di Medsos sesering mungkin Loh, mengapa sering? Karena dari situ netizen bisa familiar dengan anda sebagai penjual online yang disiplin Posting perharinya Dengan demikian, personal branding anda akan melekat kuat di mindset netizen Aktifkan selalu alarm dalam diri anda sebagai reminder Dalam satu hari berapa postingan yang mau anda bikin Dan jam berapa yang mau anda publish Buat to do list seperti itu terus ya Dalam jangka waktu 3-4 bulan pertama anda dalam memasarkan sebuah produk Terus disiplinkan diri untuk posting dan posting ya Karena marketing itu bukan sekedar ilmu dagang Tapi ilmu gimana anda bisa menjaga eksistensi diri ya Di dunia online dengan persaingan bisnis yang makin ketat ini Namun jangan lupa juga konsip sharing-sharing dulu baru jualan Dua, tidak konsisten dan tidak disiplin promosi Nah ini penyakit Harus segera dihilangkan Anda seolah malas untuk mendisiplinkan diri berpromosi Maka jangan berharap ada komunikasi dua arah Antara anda dengan buyer Nah, kalau sudah gini Baru-baru closing Yang ada yang langsa Nah, kesimpulannya adalah mulai mendisiplinkan diri Promosi secara berkala ya Jaga konsistensi dan komitmen dalam jualan online Tiga, tidak memahami konsep marketing plan Posting mah posting aja mas Nggak perlu mikirin konsep marketingnya Saya sering denger ini Maaf, saya nggak sependapat Konsep marketing yang bagus adalah Dimana ketika marketing yang kita lakukan itu Tersampaikan dengan baik ke market Konsep ini yang akan bisa membrainworth buyer ya Yang tadinya ragu jadi yakin ya Yang tadinya nggak niat beli jadi malah beli Ketika marketing itu feelnya dapat dan mengenak banget di hati orang ya Maka dipastikan banyak yang melirik ya Dan akhirnya kepo dan closing ya Kalau nggak closing ya urusan belakangan lah Nah, pernah denger nggak tentang jurus cover selling Cover selling itu menurut saya jurus rayuan maut ya Kalau kata saya nih Nah, karena apa? Karena cover selling ini ilmu berdagang Yang menggunakan kata-kata Tapi tanpa melakukan penawaran Jadi Kita bisa jualan ya Tanpa mengajak orang untuk membeli produk ya Kita menawarkan dengan cara yang lebih persuasif dan halus Nah, ini tentu nggak bisa asal promo ya Pasti butuh konsep marketing plan Maksudnya gimana sih mas? Nah, untuk lebih jelasnya tentang cover selling ini Silakan tonton video saya di pojok kanan atas ini Atau cek linknya di deskripsi Empat Hanya bertujuan closing Jual beli itu bukan hanya tentang closing Jual beli adalah surga atau neraka bagi kita sebagai seller Jual beli adalah sebuah market Dimana kita bisa menjalin kerjasama Dan relasi dengan jaringan yang lebih luas tanpa batas Untuk itu Jalinlah silaturahim dengan baik Perhaluslah dalam tutur kata ketika berinteraksi Jaga kredibilitas diri Anda Dengan menjaga etid Anda sebagai penjual profesional dan beretika Efeknya nanti Closing yang akan mengejar Anda Bukan Anda yang capek mengejar closingan Nanti Anda akan dicari banyak orang Bukan Anda yang capek mencari buyer Closingan memang penting Dan harus ditarget Tapi membiasakan diri berkata dan bersikap santun Itu adalah umpan yang baik untuk menarik closingan Lima Tidak informatif dalam memasarkan produk Nah ini yang harus Anda perhatikan ya Kalau berjualan online Jualan online itu Pembeli itu tidak bisa langsung melihat Tidak bisa menyentuh Atau mencoba langsung produknya dulu Jadi pastikan informasi produk yang Anda jual itu sudah informatif Kalau Anda tidak memberikan detail informasi yang cukup Maka akan timbul ketidakpuasan buyer Jadi pastikan kuasai produk knowledge dari produk yang Anda jual Dan sampaikan dengan lengkap dan akurat kepada calon pembeli Nah itulah lima kesalahan saat memulai jualan online Yang banyak membuat Pemula itu mundur teratur Dan ini bisa Anda hindari Kalau mau jualan online Tinggal praktekin yang sudah saya sampaikan tadi Ada pertanyaan? Seperti biasa silahkan langsung lempar di komentar Oke jika video ini bermanfaat untuk Anda Pastikan Anda klik like dan share Agar juga bermanfaat buat yang lainnya Dan pastikan Anda klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya